Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tahun ajaran 2021-2022 Dengan Mr. Hendrik dalam materi pembelajaran pendidikan Yasmani olahraga dan kesehatan Di kelas 7 Insya Allah pada hari ini kita akan membelajari tentang materi bola basket Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini Alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Oke, baik yang pertama yaitu dribbling Teknik dribbling dalam permainan bola basket penting diketahui agar permainan bisa berjalan lebih seru dan menarik Apalagi dribbling sendiri jadi salah satu terming dasar yang penting dalam permainan bola basket Dribbling sendiri langkah mengiring bola dari satu titik ke titik lain di latangan Yang kedua yaitu passing Passing atau disebut juga dengan penumpang Berarti salah satu terming datar bola basket Passing menjadi salah satu hal yang penting dilakukan bagi seorang pemain dalam sebuah pertandingan Terming passing dilakukan dengan cara memberikan bola kepada rekan satu tim di atas lapangan dengan cara melupakan bola tersebut Selanjutnya, passing bola basket itu ada ke sembilan Terbagi sembilan Yang pertama ada berin back pass Yang kedua ada ball pass Yang ketiga ada hop pass Empat ada baseball pass Lima chest pass Enam shoulder pass Tujuh over hand pass Yang kedua ada hand pass Yang kedua ada hand pass Yang kedua ada hand pass Yang ke sembilan hand off pass Yang pertama kita lihat dari baseball pass Baseball pass ini mirip seperti melampar bola dalam permainan baseball Tenging pertama adalah baseball pass Tenging ini digunakan untuk melampar bola kepada rekan satu tim dalam jarak jauh Yang selanjutnya Benjen back pass Benjen back pass butuh kerjasama yang baik dengan rekan satu tim kita Benjen back pass ini adalah teknik passing bola basket yang bertujuan untuk menyelajui lawan Selanjutnya ada bomb pass Bomb pass dipakai saat kesulitan menemukan celah untuk mengobrol Teknik bomb pass Teknik bomb pass dilakukan dengan memantulkan ke lantai di titik dua sepertinya jarak antara kalian dengan tekan satu tim Selanjutnya ada chest pass Chest pass dipakai saat dalam keadaan bebas Chest pass adalah teknik mengobrol bola dari arah depan lebih tepatnya di depan dedo Selanjutnya ada hand off pass Hand off pass dipakai saat di jangga tetap oleh lawan sehingga tidak bisa melakukan double Hand off pass dilakukan dengan memberikan bola kepada satu tim kita tanpa melampar Selanjutnya ada one hand pass atau shoulder pass One hand pass digunakan dalam satu posisi atau posisi triple three One hand pass adalah salah satu cara mengobrol bola dengan menggunakan satu tangan dalam posisi triple three Selanjutnya ada over hand pass Over hand pass lebih baik dipakai saat rekan satu tim kita berpastur tinggi Dan over hand pass ini seperti namanya adalah teknik mengobrol bola kepada rekan satu tim kita jika melewati kepala lawan Yang selanjutnya ada under pass Under hand pass Under hand pass lebih baik dikombinasikan dengan exon Under hand pass adalah teknik melempar bola dari bawah dengan posisi tangan diberada di belakang dan melakukan dorongan ke depan sehingga bola menunjuk ke rekan satu tim kita Teknik selanjutnya yaitu syuting Syuting atau menembak merupakan salah satu teknik berdasarkan di dalam olahraga bola basket Tujuan melakukan syuting adalah lemparan bola basket ke arah win untuk mencepat poin Selanjutnya ada kontrol Kontrol Seorang pemain dikatakan sedang mengontrol bola saat ia berada dalam posisi akan melakukan lemparan ke dalam atau sedang menegang dan memantungkan bola dalam bermainannya Selanjutnya ada ribon Ribon merupakan salah satu teknik berdasarkan dalam permainan bola basket juga Pemain yang memiliki tubuh tinggi dan posisi yang lebih dikatakan dengan ring basket mempunyai peluang besar untuk melakukan gerak ribon Ribon adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang pemain basket Pivot Pivot ini adalah salah satu dasar bermain bola basket dengan posisi bola yang masih di tangan atau mempertahankan bola dari lawan dengan menggunakan gerakan badan Dan putaran kaki atau badan tersebut dapat dibutar sampai 360 berajak selama tidak berbesar kaki yang satunya Selanjutnya kita akan melihat tentang peraturan permainan bola basket Aturan dasar pada permainan bola basket adalah sebagai berikut Yang pertama bola dapat dilemparkan ke segala arah dengan menggunakan salah satu atau dua tangan Yang kedua bola dapat dipukul ke segala arah dengan menggunakan salah satu tangan Yang ketiga pemain tidak diperbolehkan berlari sambil menegang bola Pemain harus melemparkan bola tersebut dari titik tempat menerima bola Tetapi diperbolehkan apabila pemain tersebut berlari pada kecepatan biasa Dan yang empat bola harus dipegang di dalam atau di antara terapak tangan Yang kelima pemain tidak diperbolehkan menyeruduk, menahan, mendorong, menukul, atau menjegar pemain lawan dengan cara bagaimanapun Dan yang keenam sebuah kesalahan dibuat pemain apabila menukul bola dengan kepala tangan atau melindungi Melakukan pelanggaran terhadap baturan tiga dan empat Dan yang ketujuh apabila salah satu pihak melakukan tiga kesalahan berturut-turut Maka kesalahan itu akan dihitung sebagai gol untuk lawannya Dan yang keempat Gol terjadi apabila bola yang dilemparkan atau dibukul dari lapangan masuk ke dalam keranjang Yang sebilan apabila bola keluar lapangan pertandingan Bola akan dilemparkan kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang menunturnya Yang sebilan Wasif berhak untuk memperhatikan pemain Permainan para pemain dan mencatat jumlah pelanggaran Dan memberi tahu wasif pembantu apabila terjadi pelanggaran berturut-turut Dan wasif pembantu berhak memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila bola dianggap telah keluar lapangan Dan yang ke-12 Waktu pertandingan adalah 4 kuartal Yang masing-masing kuartalnya berdiri dari 10 menit Dan pihak yang berhasil atau tim yang berhasil mendapatkan poin terbanyak dia dinyatakan sebagai pemain Yang selanjutnya kita lihat Ya, ada doran pemain dalam permainan bola basket Ada tiga Yang pertama ada Forward Pemain yang ditugaskan Ya, atau tugas utamanya adalah mencetak poin dengan memasukkan bola ke keranjang lawan Yang kedua ada namanya defense Pemain yang tugas utamanya adalah menjaga pemain lawan agar pemain lawan kesulitan memasukkan bola Dan yang ketiga ada namanya playmaker Pemain yang menjadi tokoh kunci Pemainan dengan penatur awur dan saat ini yang dimainkan oleh rekan-rekan sebelumnya Atau sentinya Oke baik Dari pelajaran kita hari ini tentang permainan bola basket Alangkah baiknya kita melihat Hadis dari Abu Hurairah Beliau berkata Rasulullah SAW Buklum yang kuat lebih baik dan lebih di ceritai Allah SAW Dari pada buklin yang lemah Dan pada kedua ada kebaikan Berseluh-eluh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu Dan minta pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah Apabila engkau tertumpu bersibar Janganlah engkau berkata Seandainya aku berbuat demikian Tentu tidak akan begini dan begitu Tetapi katakanlah Ini telah dipakdirkan Allah Dan Allah berbuat apa saja yang dia tembaki Karena ucapan Seandainya akan membuka pintu perbuatan setan Oke baik Alhamdulillah Dan selesai materi kita hari ini Tentang permainan bola basket Yang mana Tentang teknik dasar Peraturan permainan Dan peran pemain Di dalam permainan bola basket Dan dengan materi hari ini Kalian di rumah Bisa mempraktekan atau bermain bola basket Dengan aturan yang sudah ada Oke Baik Mari kita tutup materi kita hari ini Dengan membaca Alhamdulillah Dan doa Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih